salam masih di rumah tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat logo seperti ini semua bahan-bahan sudah disediakan silahkan download di deskripsi dan dapatkan passwordnya pada durasi ke 3 menit kita langsung pada tutorialnya oke inilah desain sebelah kiri hasil jadinya dan di sebelah kanan hasil perancangannya ini saya sudah disediakan di file downloadnya nanti teman-teman sudah dilihat strukturnya mulai dari lingkaran pertama sampai lingkaran terakhir secara berurutan bisa lihat di filenya ya jadi teman-teman mudah untuk mengurutkannya oke langsung saja buka file baru setelah itu silahkan setting bebas ya kalau sudah teman-teman sekarang bentuk lingkaran tanpa fill kita hilangkan untuk fillnya setelah itu kita lihat di layer disini yang ini kita duplikat ya ctrl c ctrl f di drag dan menjadi kecil kita ganti layarnya menjadi nama desain setelah itu buat layer baru lalu beri nama bg kita pilih dan kita drag bahannya atau perancangannya seperti ini yang di scan ya setelah dibuat di scan dan kita buat ulang menggunakan Adobe Illustrator oke kita sesuaikan dulu untuk bentuk lingkaran yang dua tadi supaya lebih pas ya kita di drag saja bisa menggunakan navigasi di keyboard Anda oke kalau sudah sekarang langsung saja lingkaran yang tengah ini yang dua kita seleksi keduanya dulu kita perbesar untuk outline-nya bisa ambil dua PT atau empat silahkan download file lihat di deskripsi lalu buka dan ekstrak hasil downloadan passwordnya silahkan masukkan di durasi ketiga menit tonton dulu sampai tiga menit dan masukkan passwordnya oke kita lanjut selanjutnya yang diduplikat menjadi berwarna merah dari lingkaran yang dua tadi kita posisikan ke dalam bentuk lingkaran dan semua dari pembuatan logo ini menggunakan lingkaran ya rekan-rekan jadi harus pas kalau misalkan tidak pas nanti akan terlihat tidak sama seperti yang ada di gambar caranya tinggal di duplikat atau di drag menggunakan alt seperti ini ditekan dan langsung diposisikan pada tempat potongan logonya tentunya ini dengan diganti warna dimaksudkan diganti warna supaya kita kelihatan perpotongan dari bentuk-bentuknya atau perpotongan dari logonya kita ganti menjadi warna biru untuk warna bebas asal tiap potongan terlihat kontras karena nanti ketika kita di divide kelihatan jadi bentuk mana saja yang membentuk dari bentuk logo ini lingkaran mana saja oke seperti ini kita paskan sekarang tinggal kita tekan alt lalu di drag supaya jadi jadi dua atau bisa menggunakan di duplikat ctrl c ctrl f seperti ini setelah itu yang ini kita duplikat kembali ctrl c ctrl f sedikit lagi tinggal di ctrl c ctrl f kembali atau di drag menggunakan alt di rekan rekan perlu di perhatikan bahwa pada tutorial ini filenya diperlukan password jadi silahkan lihat passwordnya filenya di durasi ketiga menit oke saya kira sudah pas seperti ini sedikit lagi tinggal kita menuju ke jambul nya jambul dari logo ini atau dari kepala burung dan desain ini saya ambil dari pinterest.com dan mencoba apakah betul menggunakan lingkaran dengan sedikit memodifikasinya oke kira-kira seperti ini kalau sudah teman-teman oh ini ada yang ketinggalannya untuk matanya iya supaya perpotongannya sempurna oke semua sudah lingkaran sudah lengkap sekarang kita menuju layer yang ini kita duplikat dulu jaga-jaga kalau ada kesalahan ya oke sudah kita sudah punya beberapa sekarang yang dua lingkaran ini kita seleksi lalu kita kunci ya supaya tidak ikut terpotong oke seperti ini lalu ctrl-a lalu fadfinder dan divide sudah lalu di ungroup dan dari bentuk yang di luar gambar ini dihapus saja berarti warna biru dihapus seperti ini gunakan pick tool yang ini biru muda kita bisa lihat dihilangkan dulu layarnya seperti barusan tinggal dihapus ini juga hapus oke ini juga hapus warna kuning jadi kelihatan lebih mudah persimpangannya atau bentuk maka harus digunakan warna ya teman-teman oke sedikit lagi masih yang ini masih bertumpuk kita hapus sebagian ya kira-kira sudah seperti ini lalu ctrl-a ya dan tekan D ya otomatis fill menjadi hitam dan outline menjadi putih ya kita sudah punya warnanya seperti ini kita tinggal gabungkan menggunakan pick tool kita pilih satu persatu sambil menekan ship oke tekan ship lalu pilih well atau unit atau gabung sama saja kita gabung di file finder yang ini juga sama kita gabungkan ya kita lanjut harus ditekan diseleksi menggunakan ship kita gabungkan ini juga kita gabungkan yang ini juga kita gabungkan seperti itu oke satu bagian sudah punya tinggal menuju ke bagian yang lain saja jangan lupa jangan sampai ada objek yang dihapus di tengah ya karena ini kalau dihapus di tengah nanti akan terjadi bolong tidak akan bagus nanti akan terjadi cacat untuk gambarnya oke ini juga kita hapus ini juga kita hapus eh maksud saya dihapus digabungkan menggunakan well kita sudah punya dua objek tinggal menuju ke bagian belakangnya seperti ini kita gabungkan kembali ini juga sama satu objek lagi digabungkan kembali ya dua objek sudah terbentuk tinggal menuju paruh bagian bawah gabungkan yang ini yang dibawah kita buang lalu paruh bagian atas kita gabungkan kembali ya seperti ini oke kalau sudah yang ini kita gabungkan ke sini tinggal menuju ke bagian kepala ya bagian kepalanya oke sedikit lagi bagian kecil jangan sampai ada bagian yang terpisah ya atau salah bergabung ya artinya kalau salah bergabung nanti gambarnya akan berbeda ya sedikit ini gabungkan untuk bagian matanya selanjutnya tinggal bagian kepala belakang ya ini untuk jambul oke ini juga sama ini juga sama yang ini kita gabungkan terlihat ada sedikit sudut lancip kita buang saja menggunakan tombol minus seperti ini kita sudah punya sekarang yang dua lingkaran yang ini yang lingkaran dalam kita ungroup dulu keduanya yang lingkaran dalam kita duplikat selalu duplikat lalu di divide kita hapus sorry kita ulangi di ungroup lalu kita hapus bagian atas dan hapus bagian dalam oke kita gabungkan yang ini kita gabungkan ya seperti ini kira-kira kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita dirapihkan dulu dan kita akan menuju ke bagian pewarnaan ya kita ambil warnanya di order library yang sudah saya siapkan untuk palet warnanya jadi tinggal dipakai saja oke pilih untuk paruh dan pilih untuk gradasinya kita fill untuk fill kita hilangkan untuk outline jadi seperti ini kita bisa merekayasa untuk gradasinya dengan menekan G atau gradasi seperti ini tekan I ambil dan masuk ke menu gradasi kita bisa direkayasa dengan menekan tombol G oke seperti ini yang lainnya mengikuti tinggal dirapihkan saja untuk warnanya boleh disini untuk warna belakang menggunakan warna abu gelap sedangkan untuk logonya sebagian menggunakan gradasi seperti ini dan sebagian juga menggunakan warna solid seperti ini untuk warna satu warna solid saja seperti ini tinggal kita hilangkan outline supaya terlihat rapi dan yang terakhir yang ini hilangkan outline dan yang kedua kita tambahkan outline jadi seperti ini oke itulah desain menggunakan lingkaran dari rumah tutorial terima kasih terima kasih